Komentar mengejutkan pelatih Vietnam usai ditahan imbang Singapura buat Malaysia menangis Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Tim Nau Singapura vs Vietnam bermain di Stadion Jalan Besar Kalang, Singapura Jalannya pertandingan pada babak pertama, bertidak sebagai tim tamu Vietnam tampil lebih menyerang pada awal babak pertama Sementara menit ke-11 tendangan dari luar kotak penalti, Nguyen Van Quyen Masih belum berhasil membawa Vietnam unggul setelah keeper Singapura Hasan Sani melakukan penyelamatan apik Sementara pada menit ke-17 tendangan kaki kiri Van Van Thang Sementara pada menit ke-17 tendangan kaki kiri Van Van Thang Masih belum berhasil membawa The Golden Star julukan tim nas Vietnam unggul Setelah Hasan Sani kembali menunjukkan ketangguhannya Do Hoon Doong mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-23 Meski tak mendapatkan penjagaan, tetapi tendangan kaki kanannya masih melebar dari sisi sasaran Pada menit ke-25 serangan balik cepat dilakukan oleh Singapura Masih belum berhasil mendapatkan gol Setelah tembakan Il Van Van Di masih melebar dari sisi kanan gawang Vietnam Hingga memasuki menit ke-33 Vietnam menguasai jalannya pertandingan Masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan The Tri Lions julukan tim nas Singapura Sementara pada menit ke-37 pergerakan Il Han Van Di Di depan gawang Vietnam mendapatkan penjagaan ketat dari Nguyen Tan Bid Usaha Phun Phan Tan Untuk membawa Vietnam unggul pada menit ke-41 masih belum berhasil Setelah Syakir Hamza berhasil membaca arah tendangan pemain lawan Hingga babak pertama selesai Vietnam gagal mencetak gol meski mendominasi jalannya permainan Alhasil kedua tim harus bermain imbang tanpa gol Jalannya pertandingan di babak kedua Vietnam mendominasi pertandingan Tetapi tidak ada gol yang tercipta hingga peluit dibunyikan Usaha pertandingan pelatih Vietnam mengutakan bahwa dirinya cukup kecewa dari hasil yang didapat tim nas Vietnam Kami menguasai jalannya pertandingan tetapi tidak ada gol yang tercipta Banyak peluang anak asus saya yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Pelatih Vietnam juga mengakui pertahanan Singapura yang cukup rapat Sehingga mereka cukup bisa mengamankan gawang mereka Terlepas dari itu semua pelatih Vietnam meyakin bahwa dirinya akan lolos ke semifinal Piala FF 2022 bersama Singapura Kami dengan Singapura sama-sama mengepar oleh 7 poin Kami yakin kami akan lolos bersama Singapura dengan sisa pertandingan yang ada Ucap pelatih Vietnam Seperti diketahui tim nas Singapura akan menghadapi Malaysia di pertandingan selanjutnya Peluang Singapura sangat besar untuk lolos ke semifinal Piala FF 2022 Mereka cukup bermain imbang atas Malaysia Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar pelatih Vietnam? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga